Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan saya Hari ini kita bertemu lagi Dalam episode Yaitu kita akan jalan-jalan Di Salugul Ungkidul Part yang kedua, oke Sekarang perjalanannya Permisi Oke Perjalanannya kita di part yang kedua Lewat jalan yang sebelah tengah Tadi kita menyapa dulu Dari bapak-bapak yang sedang menyapu-nyapu Di halamannya Karena Di malam terjadi Hujan disertai Angin yang sangat ribut sekali Jadi Kita harus sosialisasi Dengan orang Kalau jalan kita nanya-nanya Kalau rame di jalan raya ya Kayaknya enggak Oke Disini Suasanannya Masih banyak perimbunan pohon Jadi Adar oksigen disini Cukup luar biasa banyalah Di depan itu ternyata ada Rubung-rubung orang Dari kemarin yang saya lihat Disini ternyata ada rumah Yang Tertimpa pohon Sehingga Tertimpa pohon Sehingga Ada yang Sebu Menebangin pohon Untuk bergotong-goyong Membantu Tetangganya Kita Dan lagi Disini Jalannya Sangat murus Luar biasa Keren Wah ini Betonisasinya luar biasa Bungu mas bayun Ini Coba kalau mungkin saran ya Misalnya Dilebarkan sedikit Jadi bisa buat Seimbangan antara motor Dan mobil Bisa luar biasa Ini kalau buat seimbangan motor Mobil Ya kayaknya Harus hati-hati Apalagi Ini Jalan ini Ini masih pagi Ternyata udah banyak Orang yang berlualang Ini karena memang Banyak sekali Disini Keliatannya Ranting-ranting Pohon Yang pada berjatuhan Sehingga banyak aktivitas Berhubung Sistar sini Tadi kita berawal Dari Desa Delisen Pulon Berawal Tadi Dari Jalan yang Sebelah Barat Kemudian kita Menyusuri Tadi itu Adalah Ketempat teman-teman Saya Yang tadi Pas di awal Itu adalah rumah Orang punya Dari Mas 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 Pono Irah Haji Mungkin Setelah itu Tadi juga ada Rumahnya Sebelum yang Pohon yang Roboh tadi Menengenai Rumah Informasi Ada Mentan Anggota DPR Mungkin Mas Menjebet Saya juga Atau pasnya Oke disini banyak sekali orang-orang sedang berjalan-jalan sehingga saya harus sibuk Hai lainnya ini jalannya luar biasa keren coba kalau dilebarkan sedikit jadi kita lebih nyaman terutama kalau yang kemobil lebih bagus lagi di depan itu ada rumah yang mewah wah mantep jiwa terletak itu di depan terlihat juga ada ada ini lapangan saya tahu saya dulu ini lapangan dan sekarang dimanfaatkan untuk menjemur gedebok gedebok ini itu gedebok apa bambu ya kalau gedebok intinya itu untuk menali atau mengikat membahku yang dikirim ke makhluk informasi seperti itu nah terus lurus nanti tembus sampai ke sebelah timur dari balik gisa tapi ya timur kita 100 meter lah disini nanti ada rumahnya rumah di sebelah kanan itu adalah rumah dari Bapak Ahmad Nuryadin oke kiranya yang bisa kita sampaikan zaman sampai segini aja sampai jumpa lagi di episode episode berikutnya mungkin di menggulung-menggulung yang ketiga tempat partnya semoga bermanfaat bisa menjadi referensi dan berkenan dan terima kasih banyak kata yang orang-orang kenan mohon maaf yang sepertusnya sekian dari kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jauh arifederci sampai jumpa lagi di episode episode berikutnya daaah selamat menikmati